Kita lanjutkan soal kasus yang ke-6 Soal terakhir dari soal kasus pajak internasional Kita baca dulu soalnya PT. Antivirus COVID merupakan perusahaan di bidang pembuatan vaksin khusus menangani virus corona Di dalam negeri, PT. Antivirus COVID memiliki penghasilan sebesar 800 juta rupiah Sejak tahun 2019, PT. Antivirus COVID memiliki penghasilan yang berasal dari luar negeri Ada pun, penghasilan yang diterima oleh perusahaan adalah sebesar 800 juta rupiah Yang berasal dari negara Singapura dengan tarif pajak 20% Dan 400 juta berasal dari negara Cina dengan tarif pajak 35% Yang asing-masing pajaknya sudah dibayar di negara asalnya Pertanyaannya, berapakah pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan apabila peredaran brutonya lebih dari 50 miliar per tahun dengan menggunakan metode kredit pajak penuh atau PPH pasal 24 Yang harus kita ketahui, ini perusahaan Indonesia Dengan tanah itu bentuknya PT Kemudian, yang berikutnya adalah Pertanyaannya Berapa pajak yang masih harus dibayar? Ini pertanyaannya Kemudian, metodenya Metodenya menggunakan kredit pajak penuh Atau PPH pasal 24 Metode kredit pajak penuh adalah metode yang dipilih oleh Indonesia Untuk melakukan pembebasan pajak Dengan tujuan agar tidak terjadi pajak berganda Yang harus dilakukan Untuk menghitungnya adalah Sebagaimana yang sudah kalian pelajari di pajak 2 Dan diulangi lagi di pajak internasional Yang harus kita Lakukan pertama adalah menghitung berapa total penghasilan Yang didapatkan oleh PT antivirus COVID Baik itu yang berasal dari dalam negeri Dalam negerinya berarti Indonesia Karena PT Kemudian penghasilan yang berasal dari luar negeri Yaitu negara apa aja ya Negara Singapura Dan negara Cina Penghasilan Yang berasal dari Indonesia Penghasilan dari Indonesia 800 juta Disini ada Penghasilan dari Indonesia 800 juta Kemudian penghasilan dari Singapura Singapura Dari Singapura juga 800 juta ya Kemudian dari negara Cina Negara Negara Cina juga 400 juta Maka totalnya Adalah Total Penghasilan Sebesar 2 miliar rupiah Nah ini langkah pertamanya Menghitung Total Penghasilan Baik itu dalam negeri Ataupun luar negeri Sebagai catatan Apabila ada Penghasilan luar negeri Yang negatif Atau rugi Maka Tidak Diperhitungkan Maksudnya Maksudnya yang diperhitungkan itu Dia tidak menjadi Pengurang Ataupun dia tidak menjadi Penambah penghasilan Jadi dianggap Tidak ada Ini Harus hati-hati Karena ketika kamu hitung Maka Total penghasilannya Salah Dan yang pasti Kebawahnya Yaitu Berapakah Pajak yang masih harus dibayar pun Pasti juga Akan salah Kemudian Langkah kedua adalah Kita menghitung Pajak Terhutang Di Indonesia Kita lihat Pakai Tarif yang mana Disini Disebutkan Peredaran brutonya Itu Lebih dari 50 miliar Kalau Lebih dari 50 miliar Maka Tarifnya Sebagaimana Sudah dibahas Di atas Nah yang ini Yang ini Tarifnya adalah Sebesar 25% Tarifnya 25% Kali 2 miliar Hasilnya 500 juta Nah Harusnya PT Antivirus Covid itu Membayar 500 juta Untuk Penghasilannya Baik itu Yang di dalam negeri Maupun di luar negeri Kemudian Karena PT Antivirus Covid Sudah membayar Pajak Di negara Berasal Sumbernya Penghak Dia telah Membayar Pajak Di negara Sumbernya Yaitu Cina Dan Negara Singapura Sudah Dibayar Dibayar Di negara Asalnya Maka Tidak mungkin Di negara Cina Dan Singapura Dipajaki Di negara Indonesia Juga Dipajaki Makanya Harus Menggunakan Metode Kredit Pajak Atau Metode Salah Satu Metode Antara Kredit Atau Pembebasan Ini Menggunakan Metode Kredit Pajak Penuh Jadi Sebagai Diskon Sebagai Kredit Pajak Tapi Karena Menggunakan Metode Kredit Pajak Penuh Ada Peraturannya Yaitu Tidak Boleh Melebihi Dari Batas Maksimum Batas Maksimum Atau Kredit Pajak Luar Negeri Maksimum Tidak Boleh Melebihi Dari Ini Kredit Pajak Luar Negeri Maksimum Kalau Melebihi Yang Diambil Adalah KPLN Kita Hitung KPLN Maksimum Untuk Singapura Untuk Singapura Itu 8 Ini Hampir Mirip Sama Yang Proporsional 800 Juta 800 Juta Dibagi 2 Miliar Ini 2 Miliarnya Total Penghasilan Hasilnya Yaitu 200 Juta Kemudian Untuk Negara Cina 400 Juta Dibagi 2 Miliar Hasilnya 100 Juta Buat Apa Dihitung KPLN Maksimum Untuk Menentukan Apakah Lebih Besar Atau Lebih Kecil Selama Pajak Yang Dibayar Di Luar Negerinya Lebih Kecil Daripada Maksimum Maka Itu Semuanya Bisa Dikreditkan Seperti Itu Kita Hitung Pajak Terutang Di Luar Negeri Pajak Terutang Di Luar Negeri Itu Kita Lihat Di Singapura Untuk Di Singapura Tarif Pajaknya Berapa Persen Nah Ini 20% Tarif Pajaknya 20% 20% Kali Berapa Berapa Juta 800 Juta Rupiah Hasilnya 160 Juta Kemudian Untuk Negara Cina Ini Kita Tulis Pajak Terutang Di Singapura Pajak Terutang Di Cina Ini Sudah Dibayar Di Negara Negara Tersebut Sama Dengan Berapa Tarif Tarif Cina Nah Ini Tarif Pajak Di Cina Itu 35% Oke Ini 35% Jadi Disini 35% Kali 400 Juta Rupiah Hasilnya 140 Juta Nah Baru Setelah Itu Kita Akan Menentukan Mana Yang Lebih Kecil Jadi Disini Kredit Pajak Oke Kita Tulis Dulu Ini Pajak Yang Masih Harus Dibayar Yaitu Pajak Terutang Di Indonesia Sebesar 500 Juta Rupiah Kemudian Kredit Pajak Di Singapura Singapura Itu Kita Bandingin Dulu Antara 200 Juta Dengan 160 Juta Rupiah Mana Yang Lebih Kecil Yang Dibayar Di Luar Negerinya 160 Juta Sedangkan Maksimalnya Adalah 200 Juta Jadi 160 Juta Yang Dibayar Di Luar Negeri Itu Boleh Dikreditkan Di Indonesia Maka Kita Bisa Tulis Disini 160 Juta Rupiah Sebagai Kredit Pajak Yang Diakui Di Negara Indonesia Sekarang Untuk Negara Cina Untuk Negara Cina Kita Bandingkan Antara Kredit Pajak Di Cina Kita Bandingkan Antara Kredit Pajak Luar Negeri Maksimumnya Yang 100 Juta Kemudian Kemudian Dibandingkan Antara Kredit Pajak Luar Negeri Maksimum Dengan Pajak Terutang Di Luar Negeri Yang Paling Kecil Itu Maksimumnya Jadi Pajak Di Luar Negerinya 110 Juta Kemudian Maksimumnya 100 Juta Berarti Karena Lebih Maksimum Maka Yang Dilihat Adalah Yang Maksimumnya Yaitu 100 Juta Gitu Nah Baru Kemudian Kita Hitung Pajak Yang Masih Harus Dibayar Yaitu Sebesar 240 Juta Rupiah Ini Jawabannya Yang Menjadi Perhatian Adalah Pada Saat Penentuan Ini 160 Juta Dan 100 Juta Harus Hati-hati Kenapa Karena Kadang Langsung Dimasukin Pajak Terutangnya Atau Langsung Dimasukin Kredit Pajak Maksimumnya Jadi Hati-hati Pada Saat Penghitungan Ini Mungkin Itu Pembahasan Soal Kasus Pajak Internasional Dari Nomor Satu Sampai Nomor Enam Untuk Teori Saya Percayakan Kepada Kamu Semua Buat Mempelajarinya Secara Langsung Tidak Melalui Saya Sukses UTS Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai